Dendam iblis seribu wajah jilid 12. Tiba-tiba, Tan Ki menggertakan giginya erat-erat. Urusan ini sulit diterima katanya dengan nada berat. Apakah kau demikian kukuh Tan Ki tertawa dingin? Meskipun Chai He juga termasuk orang jahat dan belum bisa membedakan antara kemuliaan dan kebatilan, Oe Ye Kang tidak memberi kesempatan kepadanya untuk berkata lebih lanjut, dia langsung menukas dengan suara membentak. Aku tidak percaya kau tidak menurut pada kata-kata ku Tan Ki tersenyum datar. Baru saja dia ingin membantah, tiba-tiba dadanya terasa sesak. Nafasnya sulit, serangkum tenaga yang dahsyat telah menerpa ke arahnya. Oe Ye Kang dijuluki Sam Jiu Santian Sin. Bukan saja ilmu senjata rahasianya mempunyai keistimewaan tersendiri, dalam hal ilmu silat pun ia lihai bukan main. Kero melancarkan serangannya kali ini, cepat bagai kilat dan kekuatannya hebat sekali. Serangan yang mendadak ini membuat Tan Ki terkejut setengah mati. Pundaknya dimiringkan dan ia melesat keluar dari samping. Gerakan tubuh yang cepat serta aneh, membuat Oe Ye Kang yang melihatnya jadi termangu-mangu. Bagaimanapun ia mendapat sebutan sebagai Raja Iblis nomor satu di dunia kangung saat ini, sampai di mana tingginya ilmu silat yang dimiliki dapat dibayangkan. Hanya dengan satu gerakan yang aneh, Tan Ki berhasil menghindarkan diri dari serangannya, bagaimana dia tidak menjadi terkejut dan tertegun melihatnya. Oleh karena itu, dia segera memperdengarkan suara tawa yang mengandung kemarahan. Coba sambut sekali lagi seranganku ini hembusan angin dari telapak tangannya segera terpancar keluar, diiringi dengan suara bentakan, gulungan angin tersebut melanda seperti gelombang ombak yang besar. Hati Tan Ki terperanjat melihatnya. Dia merasa hantaman telapak tangan lawan mengandung tenaga yang dasyat sekali. Tampaknya bahkan lebih hebat dari tenaga dalam yang dimiliki oleh si pengemis sakti Cian Cong. Untuk sesaat dia tidak berani menyambut dengan kekerasan. Tubuhnya bersalto di udara kemudian mencelat ke belakang dan melesat keluar dari serangan O.A.Y. Kang. Menghindari serangan dengan kerus seperti tadi, dilakukannya dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba terdengar O.A.Y. Kang tertawa dingin, tubuhnya menggeser ke samping kemudian bagai harimau yang mengamuk dia menerjang ke depan. Tubuh Tan Ki baru mendarat ke tanah, belum lagi dia melihat jelas pemandangan di hadapannya. Ia terkejut sekali ketika dia merasakan ada serangkum angin kencang yang menerjang dari depan. Tiba-tiba pundaknya terasa seperti kesemutan dan orangnya pun segera terkulai di atas tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Waktu terus merayap, entah berapa lama sudah berlalu, perlahan-lahan dia siuman dari tidurnya yang panjang dan membuka matanya seketika. Begitu dia memusatkan perhatiannya, tempat di mana dia berada adalah sebuah kamar yang besar. Meja dan kursinya terbuat dari batu kumala. Terdapat juga beberapa guci antik sebagai hiasan. Meskipun hanya beberapa macam barang yang ada di dalamnya, tetapi menimbulkan kesan nyaman dan enak dipandang. Setelah memperhatikan sekelilingnya beberapa saat, diam-diam Tan Ki merasa heran. Tempat apakah ini? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba dia teringat bahwa dirinya terkena totokan O.I.Y. Kang tadi sehingga tidak sadarkan diri. Mengapa sekarang dia bisa berada di tempat ini? Perasaan herannya semakin terbangkit. Tanpa dapat menahan rasa ingin tahunya, dia langsung memberontak dan melonjak turun dari tempat tidur. Namun dia merasa hawa murninya bagai tersumbat. Sedikitpun tenaga dalam tidak sanggup ia kerahkan. Tentu saja dia terkejut setengah mati. Semacam ingatan lantas lewat di benaknya. Tanpa sadar dia menarik nafas panjang. Rupanya aku sudah terperangkap oleh O.I.Y. Kang. Entah obat apa yang dicekokannya padaku, sehingga membuat seluruh tenagaku lenyap dan tubuh terasa lemas seperti ini. Tampaknya kali ini, riwayatku akan tamat, keluhnya seorang diri. Tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah kaki yang mendatangi. Otomatis lamunannya jadi tersentak. Dia mendengarkan kepalanya memandang, seorang nenek tua bertubuh kurus dan berwajah jelek masuk ke dalam kamar dengan sebuah nampan di tangan. Tan Ki terkejut sekali, tanpa sadar dia berseru. Loh Ciam Pual, mengapa kau juga bisa berada di tempat ini? Rupanya nenek tua yang kurus dan rambutnya sudah penuh huban itu bukan lain daripada guru Meling, Ciu Chang Po. Tampak wajahnya datar sekali, mimik mukanya kaku, seakan tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Tan Ki. Langkah kakinya seperti dihitung, setindak demi setindak dia maju dan berhenti di depan anak muda itu. Makanlah, dia meletakkan nampan yang dibawanya ke atas meja kemudian membalikan tubuhnya dengan perlahan-lahan keluar dari kamar tersebut. Gerakannya aneh sekali seperti sudah kehilangan kelincahannya di waktu lalu. Keadaannya sekarang lebih mirip mayat hidup. Wajahnya tidak memperlihatkan perasaan apa-apa seperti pikirannya telah menjadi kebal dan kehilangan kesadarannya. Hati Tan Ki menjadi panik. Harap Loh Ciam Po tunggu sebentar. Entah mengapa tubuhku kehilangan tenaga sama sekali. Kalau tidak bisa bergerak, bagaimana aku bisa makan teriaknya gugup. Ciu Chang Po tetap seperti orang yang indera pendengarannya kurang beres. Tanpa memperdulikan Tan Ki, dia langsung keluar dari kamar kemudian membelok dan hilang dari pandangan. Begitu paniknya Tan Ki sampai digigitnya bibir sendiri berulang kali. Lalu tampak dia menarik nafas panjang. Bagaimana baiknya? Ingin mendapat sedikit keterangan darinya saja tidak mungkin, gumamnya seorang diri. Dia merasa perutnya mengeluarkan suara seperti air yang beriak-riak. Haos dan lapar menyiksanya. Dengan metel, terbelalak dia menatap ke arah nampan. Tampangnya seperti orang yang tidak berdaya. Bau harum nasi dan daging terpancar keluar dari kotak makanan yang ada di atas nampan. Keharuman yang menusuk dan hanya dapat ditatap itu membuat perutnya semakin keroncongan, hampir-hampir saja dia jatuh pingsan kembali saking laparnya. Diam-diam dia menghembuskan nafas panjang. Dia berusaha untuk mengalihkan pikirannya. Kalau tidak salah, di atas genting cuisian lho, Ciu Chang Po terkena pukulan si pengemis sakti Cian Cong sehingga terluka parah. Kemudian dia dibawa oleh OEye Kang, AKH, jangan-jangan tempat ini merupakan kediaman iblis itu? Mungkinkah dia telah mencekoki semacam obat kepada Ciu Chang Po yang mana dapat membuat kesadarannya jadi hilang pikirannya tergerak? Semakin direnungkan rasanya dugaan itu semakin benar. Saat itu juga seluruh tubuhnya dibasahi oleh keringat dingin. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan OEye Kang terhadapnya. Kalau caranya sama seperti Ciu Chang Po, yakni meminumkan sejenis obat yang dapat merubahnya seperti orang-orangan yang kaku, yang tidak mempunyai perasaan maupun pikiran sama sekali, maka seumur hidup ia akan sama saja berada dalam alam antara manusia dan setan, selamanya tidak akan muncul dari laut penderitaan. Berpikir sampai di sini, hatinya semakin takut dan terkesiap. Saking paniknya, ingin rasanya menegakkan badannya dan kabur dari tempat itu. Tapi keempat anggota tubuhnya tetap tidak mau diajak bekerja sama. Tanpa sadar, lagi-lagi dia menarik nafas panjang. Akhirnya dia memejamkan matu dan tidak mau berpikir lebih lanjut lagi. Setelah agak tenang, pikirannya malah menjadi peka. Diam-diam dia menghaparan ilmu pernafasan yang terdapat dalam kitab yang diambilnya dari kuburan para ketua Ti Chiang Pang. Kurang lebih sepeminuman teh kemudian, tiba-tiba dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan menggumam seorang diri. Sayang sekali aku tidak pernah mempelajari ilmu LWE Kang yang benar. Kalau tidak, ilmu pernafasan dan kera menghimpun hawa murni tingkat tinggi yang ada dalam kitab itu pasti bisa membantu aku menembus urat darah dan menyembuhkan. Belum lagi kata-katanya selesai, kembali telinganya menangkap suara langkah kaki orang yang menuju ke arahnya. Dia mengira tentunya Chi Chiang Pang yang balik kembali, dengan kesal dia memalingkan wajahnya dan tidak mau melirik sedikitpun. Tiba-tiba dia mendengar suara ratapan serta tangisan. Adik, seiring angin yang berhembus, tercium bau yang harum. Sesosok tubuh perempuan tahu-tahu telah menelungkup di atas dadanya dan menangis terseduh-seduh. Pertama-tama Tan Ki tertegun, dia merasa heran. Ketika dia melihat jelas siap perempuan itu, rasa tertegunnya berubah menjadi terkejut. Tanpa sadar dia berseru. Mengapa kau juga datang ke sini begitu melihat Tan Ki, hati perempuan itu langsung diserang oleh kegembiraan yang meluap-luap. Rasa sedih dan gundahnya selama beberapa hari, bagai terlampias keluar dalam waktu seketika. Tentu saja dia tidak mendengar jelas ucapan Tan Ki. Anak muda itu menarik nafas panjang-panjang. Dia memaksakan diri untuk mengangkat sebelah lengannya dan menggenggam pergelangan tangan perempuan itu. Cici, jangan menangis lagi. Urusan apapun sulit dibereskan dengan derayan air mata saja, katanya menghibur. Setelah menangis beberapa saat, perempuan itu mendengarkan wajahnya yang masih basah dengan air mata. Apakah kau tidak membenci aku? Kau tidak kesal karena aku mengingkari janjiku sendiri? Lagipula pada waktu itu aku tidak tahu bahwa orang itu adalah dirimu, sehingga menggunakan cara yang begitu rendah yakni ilmu tarian iblis dan membuat dirimu terluka. Tan Ki tidak membiarkan dia melanjutkan kata-katanya. Dia segera menukas. Urusan yang sudah lewat tidak perlu dibicarakan lagi. Apakah kau tahu tempat apa ini rupanya? Perempuan yang baru saja masuk itu tidak lain daripada si Yau Ye Ausian Li Liang Feng Yong yang membuat Tan Ki hampir kehabisan akal membimbingnya ke jalan yang benar. Tampak Liang Feng Yong tertawa getir. Seluruh gedung ini merupakan gila kepunyaan Sam Jiu Santian Sen Oe Ye Kang. Mengapa kau juga berada di sini? Pertanyaan ini membuat Liang Feng Yong tertegun. Hari itu, di bawah paksaan Oe Ye Kang dan demi keselamatan Tan Ki, mau tidak mau dia terpaksa ikut dengan iblis tersebut. Siapa kira, meskipun usia orang ini sudah di atas 50 tahun tetapi gairahnya masih berkobar-kobar. Yang diinginkannya, justru tubuh perempuan itu. Di hadapan Tan Ki, mana berani dia mengucapkan kata-kata ini. Hatinya merasa hina dan malu bukan kepalang. Meskipun tekadnya sudah bulat untuk berubah dan tidak pernah mengawalkan permintaan iblis tersebut, tetapi dia justru menerima banyak hinaan. Oleh karena itu, begitu bertemu dengan Tan Ki, dia langsung mencurahkan segala keperihan hatinya dalam bentuk tanglisan. Hukum karma memang ada. Seakan semuanya merupakan takdir dari yang kuasa. Kalau dulu dia sering memaksakan kehendaknya agar orang lain memberi kepuasan sesaat kepadanya, siapa yang berani membangkang, pokoknya mati. Sekarang, dia diperlakukan seperti itu juga. Hal ini merupakan hukum karma yang akibatnya terasa langsung. Tan Ki melihat dia termenung-menung tanpa memberikan jawaban untuk sekian lama, dia segera menunggu bahwa perempuan itu mempunyai kesulitan yang tidak dapat diutarakan. Oleh karena itu Tan Ki segera tersenyum simpul. Kalau begitu kau juga diculik kemari Liang Fu yang menganggukan kepalanya sambil tertawa getir. Mengapa tidak berusaha untuk melarikan diri? Berdiam di sini sama saja menunggu kematian di sarang harimau, kata Tan Ki kembali. Tampak Liang Fu yang tertawa sumbang. Urusan ini kalau dibicarakan memang mudah. Karena ada sesuatu yang diinginkan O.I.E. Kang dari diriku, maka aku diberi kebebasan. Tidak terkekang sedikitpun. Tetapi begitu melangkah keluar dari beberapa bangunan ini, setiap saat dan setiap waktu alat rahasia yang dipasang akan bergerak atau kita akan terperangkap dalam barisannya yang aneh. Lagi pula, ke-36 jenderal langit yang merupakan bawahan O.I.E. Kang, setiap orang yang mempunyai kepandayan masing-masing yang istimewa, tiba-tiba Liang Fu yang merasa, apabila kata-katanya diteruskan, tetap saja ia tidak bisa merubah keadaannya, oleh karena itu dia segera mengubah bahan pembicaraan sambil tersenyum simpul. Tadi mulutmu seperti sedang menghapalkan pelajaran, apakah kau sedang memikirkan dirimu yang belum pernah mempelajari L.I.E. Kang sehingga merasa putus asa betul, Liang Feng Yong tertawa lebar. Bagus sekali. Ilmu L.W.E. Kang maupun pernafasan, Cici pernah belajar sedikit. Di mana letak kesulitannya, sekarang boleh kau utarakan. Coba lihat apakah aku dapat mencernakan artinya, Kampang Tan Ki menjadi penuh semangat. Hampir saja dia melonjak bangun. Urusan ini sudah lama menggelayuti hatinya dan tidak berhasil mendapat pemecahannya. Tetapi karena dirinya telah dikenal sebagai Cian Bin Moong yang telah menggemparkan dunia persilatan, dia tidak berani meminta petunjuk dari golongan lurus. Oleh karena itu, selama ini dia hanya menghapal mati ilmu tersebut dan tidak tahu care penggunaannya. Tan Ki menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Apalah yang disebut dengan Susiang, empat persamaan hati Liang Fu yang menjadi terkejut mendengar pertanyaannya. Masa pelajaran terendah ini kau juga tidak paham wajah Tan Ki yang tampan jadi merah padam. Dia menyahut dengan tersipu-sipu. Ilmu silatku keseluruhannya merupakan hasil dari belajar sendiri. Tidak ada guru yang mewariskan. Tentu saja aku jadi tidak mengerti, Liang Fu Yong tersenyum. Tidak heran kau tidak bisa menolak daya tarik dari ilmu tarian iblisku, dia merandek sejenak. Tiba-tiba ia teringat kejadian tempoh hari. Tanpa dapat ditahan lagi wajahnya jadi merah padam. Rasa malunya semakin bertambah. Setelah terdiam agak lama, perlahan-lahan dia menggigit bibirnya sendiri dan melanjutkan kembali. Renungan terpusat, cinta kasih diabaikan, tubuh kosong hawa murni terhimpun, hati mati jiwa hidup yang bangkit im tenggelam. Itu yang disebut sebagai empat persamaan. Hal ini berarti ketika kau duduk bersila dan bersemedi, tubuh harus dilemaskan agar hawa murni berjalan dengan lancar. Pikiran tidak boleh melayang-layang, jiwa tidak boleh terbawa emosi, pada dasarnya Tan Ki adalah seorang pemuda yang mempunyai bakat tinggi. Kecerdasannya melebih orang lain. Kalau tidak, dengan menyembunyikan diri selama 10 tahun, mana mungkin dia bisa mempelajari sendiri ke 64 kitab yang ditemukannya bahkan kemudian dapat dimanfaatkan untuk menghadapi musuh. Kalau mendengar penjelasan dari Liang Fu Yong, dia langsung hapal di luar kepala. Menanti sampai keterangannya usai, dia langsung bertanya lagi. Cici, apa artinya menyembunyikan di dalam perahu badan perahu mempunyai bobot yang berat? Kalau berada di atas air, gerakannya jadi lancar, tetapi mudah terbakar api. Hal ini berarti gerakan harus lancar bagai perahu dalam air tetapi hati tidak boleh mudah terbakar. Dalam keadaan yang tenang, latihan baru bisa berhasil dan ibarat kata tubuh kita mempunyai bobot yang berat. Ibarat perahu itu sendiri, sembari mendengar keterangan Liang Fu Yong, bibir Tan Ki terus mengembangkan senyuman dengan kepala terangguk-angguk. Perasaan hatinya demikian terharus sehingga tangannya yang mencekal pergelangan tangan Liang Fu Yong pun terus bergetar. Dia sendiri sadar bahwa ilmu yang dipelajarinya ibarat masakan kekurangan bumbu. Dia tidak bisa mengimbangi tenaga dalamnya dengan baik. Hal ini karena dia belum pernah mendapat bimbingan seorang ahli. Dia juga tidak paham kalau menggunakan daya im untuk menambal tenaga yangnya yang mana merupakan pelajaran tingkat tertinggi dalam ilmu silat. Meskipun dia sudah hafal luar kepala kitab yang ditemukannya, tapi tanpa adanya pengarahan dari seorang guru, dia pun tidak mempunyai kesempatan untuk melatihnya. Saat ini, lewat penjelasan Liang Fu Yong, kesadarannya menjadi terbangun. Tanpa dapat ditahan lagi, bibirnya terus tersenyum. Otaknya bagai disengat aliran listrik, banyak bagian yang tadinya kurang paham menjadi terang seketika. Begitu terharunya Tan Ki sampai air matanya menetes dengan deras. Liang Fu Yong mengeluarkan sapu tangan dari saku pakaiannya. Dengan penuh perhatian, dia mengusap air matu yang membasai pipi pemuda tersebut. Tidak ada hujan, tidak ada angin malah menangis, memangnya tidak takut menjadi bahan tertawaan kalau sampai ada yang melihatnya. Dengan rasa haru Tan Ki menyaut. Cici, kunci pelajaran LWE Kang dan pernafasan ini mempunyai kaitan yang erat dengan diriku. Aku ingin menggunakannya untuk membalaskan dendam mayahku. Aku, aku, terlalu bahagia, jari jemari Liang Fu Yong yang lentik segera menutup mulutnya dengan lembut. Dia mencegah Tan Ki berkata lebih lanjut. Bibirnya mengembangkan seulas senyuman yang manis. Aku tahu kau pasti ingin mengungkit segala budi, kasih, membuat orang yang mendengarnya menjadi salah tingkah. Lebih baik kau hemat saja tenagamu itu, berkata sampai di sini. Dia langsung teringat keadaannya sendiri yang terkenal jalan dan rendah. Bahkan keadaan yang memalukan inilah yang membuat dirinya menjadi terkenal. Mana berani dia mengharap cinta kasih dari adiknya, Tan Ki? Berpikir sampai di sini, segulungan perasaan yang pedih segera menyelimuti hatinya. Tanpa dapat ditahan lagi, air macu kepiluan mengalir dengan deras. Dengan tersendat-sendat dia melanjutkan kata-katanya, Cici juga tidak mengharapkan balasan darimu. Asal di sanubarimu masih terselit bayangan Cici, hati ini sudah puas sekali, melihat Liang Feng Yong tiba-tiba menangis dengan terisak-isak dan sebelumnya tertawa senang, dia malah menjadi kalang kabut. Dengan termangu-mangu Tan Ki memandangnya lekat-lekat. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan apapun. Setelah puas menangis, kesedihan hati Liang Feng Yong bagai sudah terlampias semua. Dia mengusap sisa air matanya sambil tersenyum. Adik, kalau kau masih mempunyai kesulitan lain yang belum kau mengerti, cepat katakan. Jangan sampai, belum lagi perkataannya selesai, tiba-tiba telinga mereka menangkap suara tertawa yang panjang. Keduanya jadi terkejut setengah mati. Mereka segera memalingkan wajahnya. Entah sejak kapan, di depan pintu sudah berdiri Sam Jiu Santian Sen Oe Yekeng. Ilmu orang ini sudah mencapai taraf tertinggi. Gerakan tubuhnya bagai hembusan angin. Kedatangannya tidak menimbulkan suara sedikitpun. Meskipun ilmu Tan Ki sendiri sudah termasuk lumayan dan indera pendengarannya sangat tajam, dia juga tidak tahu kapan orang ini muncul di kamar tersebut. Terdengar Oe Yekeng tertawa terbahak-bahak. Dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Rupanya kalian sudah saling mengenal. Hal ini malah kebetulan, aku tidak mengakukan lidahku ini untuk memperkenalkan kalian, katanya sambil cengar-cengir. Pertama kali dia melihat Tan Ki, yakni ketika dia membawa pergi Liang Feng Yong. Namun saat itu Tan Ki merias dirinya menjadi laki-laki setengah baya. Sekarang Tan Ki sudah kembali pada wajah aslinya. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui bahwa kedua orang yang pernah ditemuinya itu merupakan orang yang sama. Tan Ki tertawa dingin. Baru saja dia ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia melihat tubuh Liang Feng Yong bergetaran, mimik wajahnya menyeratkan perasaan takut yang dalam. Kepalanya tertunduk, tangannya terkulai. Bahkan bernafas pun tidak berani kuat-kuat. Tampaknya dia takut sekali melihat orang ini. Hati Tan Ki merasa heran bukan kepalang, kata-kata yang tadinya sudah siap dilontarkan jadi tertelan kembali. Dengan wajah datar dia melihat perkembangan yang akan dihadapi. Begitu matanya beralih, tiba-tiba wajah Oey Ye Kang berubah garang. Suaranya pun dingin sekali. Untuk apa kau berdiri di situ? Barusan aku membawa seseorang, sekarang ada di ruangan sebelah. Cepat ke sana dan layani dia bentaknya dengan suara keras. Mendengar ucapannya, wajah Liang Feng Yong berubah hebat. Hawa amarahnya hampir meledak, tetapi dia seperti teringat akan sesuatu hal, sehingga hatinya menjadi bimbang. Kemudian dia mengangkat kepalanya perlahan-lahan dan melirik ke arah Tan Ki. Dengan perasaan berat dia melangkahkan kakinya keluar dari kamar itu lirikan mati menjelang kepergiannya seakan mewakili ribuan kata-kata yang ingin diucapkan. Juga tersirat cinta kasihnya yang di alam. Semuanya tertera jelas dalam sinar matanya. Tan Ki sendiri seakan menemukan sesuatu rahasia dengan tidak diduga-duga. Hatinya bergetar, nyeri dan ngilu. Tanpa sadar, dia memperhatikan bayangan tunggung Liang Feng Yong dengan termangu-mangu. Rasanya dia ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur hati perempuan itu, tetapi kata-kata yang sudah sampai di ujung lidah, akhirnya ditariknya kembali. Bayangan tubuh berkelebat, sesosok bayangan yang mengenaskan menghilang di balik pintu. Oe Ye Kang menunggu sampai Liang Feng Yong pergi jauh, lalu bidirnya pun mengembangkan seulas senyuman yang licik. Bagaimana? Apakah kau sudah merubah keputusanmu Tan Ki menggertakan giginya erat-erat? Kalau kau mengharapkan aku menuruti kemauanmu, makakah sedang bermimpi, sahutnya dengan ada penuh kebencian. Oe Ye Kang tertawa dingin. Sungguh kata-kata yang congkak. Kau sudah menelan pil pembuyar hawa murni milikku, seluruh tenaga dalam mu lenyap. Kalau suatu hari kau tidak meminum obat penawarnya, berarti satu hari kau kehilangan kebebasanmu. Biarpun dua tokoh sakti di dunia ini bergabung, mereka juga belum tentu dapat menyembuhkan dirimu. Kecuali kalau kau membuka mulut memohon kepadaku. Tetapi kalau ditilik dari adatmu, mungkin kau lebih suka menerima penderitaan ini. Tiga atau lima hari kemudian, aku akan menjengukmu kembali. Pertimbangkanlah baik-baik, selesai berkata, dia mendungakan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Tanpa menunggu jawaban dari Tan Ki, dia langsung membalikkan tubuhnya dan meninggalkan kamar tersebut. Saking jengkelnya, sepasang matah, Tan Ki sampai mendelik lebar-lebar kemudian membuka mulut mencaci maki. Hari lambat laun mulai menggelap. Ruangan itu tidak mempunyai penerangan setitik pun. Sekitar sunyi senyap, tidak tampak bayangan seorang pun. Tanpa sadar Tan Ki menarik nafas panjang. Berulang kali dia menyalahkan nasib yang seakan mempermainkannya. Di benaknya terlintas sebuah ingatan. Tiba-tiba penjelasan Liang Feng Yong tentang kunci ilmu pernafasan dan LWE Kang Ternyi yang kembali di telinga. Timbul secerca harapan dalam hatinya. Penjelasan ini berisi ilmu tingkat tinggi dari kitab yang kutemukan. Mengapa aku tidak mencobanya? Siapa tahu di dalam kesalahan malah terselip kemenaran yang mana dapat menyembuhkan penyakit aneh yang reaksinya lambat ini katanya kepada diri sendiri. Dengan membawa pikiran demikian, cepat-cepat dikosongkannya pikiran dan ia memejamkan matu untuk berlatih. Begitu perasaannya tenang, indera matem maupun pendengarannya menjadi tajam. Entah kapan, tiba-tiba telinganya menangkap suara tawa cekikikan yang terpancar sayut-sayut dari ruangan sebelah setelah didengarkan dengan seksama. Tanki segera tahu bahwa suara tawa tadi berasal dari ruangan sebelah kiri. Jumlahnya tidak lebih dari dua orang. Untuk sesaat dia jadi tertegun. Dia merasa suara itu tidak asing dalam pendengarannya, tetapi dalam keadaan panik, dia malah tidak dapat mengingatnya kembali. Sementara hatinya masih terkejut dan terpana, tiba-tiba dia mendengar yang fu yang menarik nafas panjang. Moai Moai, setelah sampai di tempat seperti ini, kau masih mempunyai kegembiraan dari ruangan sebelah kiri sayut-sayut. Terdengar suara tawa yang merdu, disusul dengan suara sahutan seorang gadis. Ketika paman berpakaian hijau itu membawa aku kemari, memang aku merasa agak takut. Kemudian dia mengatakan bahwa tempat ini bagai istana, di dalamnya banyak permata serta taman yang indah-indah. Pokoknya penuh dengan pemandangan fantasi seperti istana para dewata. Dia juga mengatakan bahwa disini banyak permainan yang aneh-aneh, maka aku tidak merasa takut lagi, kau percaya pada ucapannya paman berpakaian hijau itu memperlakukan aku dengan lembut. Mengapa aku harus tidak percaya terdengar lagi suara helaan nafas liang fung yong? Tidak ku sangka pembawaanmu demikian polos dan menawan hati, mendengar sampai disini, Tan Ki segera tahu bahwa orang yang mereka katakan adalah Sam Jiusantiansen Oe Ye Kang. Diam-diam dia berpikir. Gadis ini sungguh lugu. Diri sendiri sudah terperangkap dalam sarang harimau, ternyata masih belum sadar. Tampaknya dia masih belum tahu bahwa Oe Ye Kang merupakan manusia yang licik dan berhati keji. Nalurinya mengatakan bahwa akan terjadi bencana yang dasyat, hal itu membuat perasaannya jadi bergidik. Hatinya tergetar, emosinya pun terbangkit, hampir saja dia tidak dapat mempertahankan diri. Dengan panik dia segera menghembuskan nafas panjang dan menghimpun hawa murninya. Setelah sibuk sekian lama, akhirnya dia berhasil menekan perasaannya yang bundah. Keadaannya menjadi normal kembali. Tetapi tubuhnya sudah dibasahi oleh keringat dingin. Kurang lebih sepeminum teh kemudian, dia merasa hawa murninya kembali berjalan dengan lancar. Segulung demi segulung mengaliri seluruh tubuhnya. Di dalam urat darahnya seakan terdapat sebuah selang yang mengalir kian kemari sesuka hati. Perasaannya jadi nyaman seketika. Entah kapan, dari ruangan sebelah kiri terdengar lagi suara si gadis, betul. Ketika aku dibawa, aku mendengar sendiri dia mengatakan, berlatih ilmu T.O. Uli Nihun Toa Cheng, itu dia. Tujuannya membawa kau kemari justru karena barisan gadis pengait sukma ini. Setahu Cici, barisan ini memang kekurangan seorang anggota. Mungkin dia bermaksud menjadikan dirimu sebagai pelengkap barisan tersebut. Siapa sangka kau malah percaya penuh dengan segala omong kosongnya, tampaknya gadis itu mulai mempercayai kata-kata Liang Feng Yong. Hatinya mulai diserang rasa takut. Dengan nada gugup dia berkata, Cici, bagaimana baiknya? Ketika aku diculiknya, meskipun ada Ciong San Suang Siung yang melihat, tetapi mereka mana tahu kalau aku terperangkap di tempat ini. Cici yang baik, kalau kau bersedia membantu, tunjukkanlah sebuah jalan keluar yang baik agar aku dapat melarikan diri dari tempat ini. Dengan demikian kau sudah berbuat kebaikan, berkata sampai di sini, ruangan sebelah menjadi hening kembali. Mungkin Liang Feng Yong sedang mengasah otaknya. Lama sekali dia tidak berkata apa-apa. Keheningan yang berlangsung lama ini membuat perasaan orang menjadi tertekan. Pada saat itu, Tan Ki yang berbaring di atas tempat tidur terkejut setengah mati. Wajahnya berubah hebat. Dia sudah mengenali suara tadi sebagai suara gadis pujaan hatinya, Liu Mei Ling. Hatinya menjadi panik, hampir saja dia membuka suara berteriak agar mendapat perhatian dari kedua orang yang ada di ruangan sebelah. Namun karena saat itu, latihannya sedang sampai pada masa kritis, biarpun ingin berteriak, tetap saja tidak ada suara yang keluar. Saking gelisahnya, Mat Le, Tan Ki yang membelalak terasa berkunang-kunang dan tubuhnya basah oleh keringat. Tepat pada saat itu, telinganya menangkap lagi suara Liang Feng Yong yang bertanya dengan lirih. Moai Moai, apakah kau masih seorang gadis yang suci? Pertanyaan ini diajukan, ruangan sebelah pun menjadi hening kembali. Di depan Mat Le, Tan Ki seperti muncul bayangan selembar wajah yang polos ke kanak-kanakan dan sering tersenyum tersipu-sipu dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Hampir saja dia tertawa keras-keras. Pertanyaan yang diajukan Liang Feng Yong ini rasanya terlalu bodoh? Biar bagaimanapun Tan Ki adalah seorang pemuda yang cerdas, ketika otaknya masih berputar, tiba-tiba kesadarannya tersentak. Pertanyaan Liang Feng Yong ini tidak mungkin tanpa sebab-musabab. Mungkin kediaman Mei Ling bagi Liang Feng Yong merupakan suatu jawaban. Terdengar dia menarik nafas panjang sekali lagi. Hal ini semakin mencurigakan. Barisan gadis pengait Sukma itu justru membutuhkan para perempuan yang sudah tidak suci lagi. Kalau kau masih perawan, kemungkinan Oe Ye Kang akan mengambil keuntungan lebih dahulu sebelum menggunakan engka sebagai pelengkap barisannya. Hati Tan Ki semakin kelam, dia semakin panik. Rasanya ia ingin di punggungnya tiba-tiba tumbuh sayap dan terbang ke samping Mei Ling agar dapat menghiburnya beberapa patah kata. Tiba-tiba terdengar suara tertawa Mei Ling yang merdu. Tidak mungkin. Kalau Xiao Mo Ai memilih mati daripada menuruti kehendaknya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Liang Feng Yong menghentakan kakinya sambil menarik nafas dalam-dalam. Aduh, orang sudah kebingungan setengah mati. Kau masih tenang-tenang saja bahkan berbicara yang bukan-bukan. Kau percaya ilmu silatmu bisa menandinginya. Kau kira bisa dengan mudah melarikan diri dari tempat ini? Orang ini tampangnya ramah hatinya licik. Dia juga pandai menggunakan ratusan macam racun. Dapat membuat orang tertipu dalam situasi apapun. Sejenis obat yang tampaknya biasa-biasa saja sudah dapat membuat pikiranmu menjadi kehilangan akal sehat dan menuruti apa saja yang dikatakan olehnya. Atau pikiran tetap sadar namun seluruh anggota tubuh tidak mempunyai tenaga sama sekali sehingga tidak dapat bergerak serta lemas. Baru Liang Fu yang berkata sampai di sini, Mei Ling sudah membuka mulut dan menangis terseduh-seduh. Dia adalah seorang gadis yang lincah dan polos. Walaupun pernah mempelajari ilmu silat yang lumayan tingginya, tapi bagaimanapun dia belum melihat dunia yang luas. Nyalinya kecil, baru mendengar Liang Fu yang mengucapkan beberapa patah kata, dia sudah begitu terkejut sehingga ketakutan setengah mati. Apalagi berpikir tentang urusan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan, apabila dia benar-benar diperkosa, bagaimana dia harus menghabiskan sisa hidupnya di kemudian hari? Semakin dia dibayangkan hatinya semakin takut, suara tangisnya pun semakin keras dan air matanya tercurah bagai hujan. Tanki juga panik sekali sampai kening serta dahinya basah oleh keringat. Tubuhnya terbaring di atas tempat tidur, matanya mendelik menatap langit-langit kamar. Hatinya gelisah dan perih. Di benaknya seperti muncul bayangan-bayangan. Dia mulai membayangkan yang bukan-bukan. Dia seperti melihat tubuh meiling yang telanjang bulat berdiri di hadapannya. Sesosok bayangan manusia berwarna hitam sedang memaksakan kehendak setan di batinnya. Tanpa dapat ditahan lagi, Tanki menguraikan air mata. Dia seperti melihat orang itu sedang memperkosa meiling. Tiba-tiba dia merasa aliran darahnya seperti bergejolak dan hampir saja termuntah dari mulutnya. Untuk sesaat enggorokannya menjadi dingin dan matanya gelap. Nyaris dia jatuh tidak sadarkan diri. Sayup-sayup dia seakan mendengar suara ratapan meiling yang menusuk hatinya dalam-dalam. Justru ketika perasaannya gundah dan hatinya gelisah, telinganya menangkap suara langkah kaki seseorang yang menuju ke ruangan sebelah. Kemudian terdengar pula suara tawa O-Eye Kang yang seperti orang gila. Fuyong, apakah kau sudah menasah hatinya Aih, Lo Chiampu sebagai seorang angkatan tua di dunia bulim? Untuk apa memaksa seorang gadis yang masih suci bersih? O-Eye Kang tertawa seram. Kau berani mengajari aku tidak, tidak berani, Tan Ki mendengar suara sahutannya setiap kali selalu agak gemetar. Hal ini benar-benar di luar dugaannya. Kalau berani membantah perbuatannya, serta bermaksud menolong meiling, mengapa setelah bertemu dengan iblis ini, dia begitu ketakutan pikirnya dalam hati? Tiba-tiba terdengar suara meiling yang merdu. Biar matipun, kau niot tidak akan menuruti kata-kata momoai-moai jangan menimbulkan masalah, kata Liang Feng Yong gugup. Suara bentakan dan gerakan kedua orang itu terdengar hampir dalam waktu yang bersamaan. Mungkin dalam hati meiling timbul rasa benci sehingga dia nekat menerjang akhirnya malah ditotok oleh O-Eye Kang. Justru karena hal ini pula, kemarahan dalam dada O-Eye Kang jadi terbangkit. Fuyong, ikat dia teriaknya. Liang Fuyong panik sekali. Apa yang akan kau lakukan O-Eye Kang tersenyum simpul? Senyumnya tersirat keinginan hatinya yang menakutkan. Malam ini rembulan bersinar indah. Kau keluarlah, aku tidak memerlukan pelayananmu lagi di sini, Liang Feng Yong mengalihkan pandangannya. Mei Ling terkulai di atas tanah dalam keadaan tertotok, dia tidak bergerak sama sekali. Namun orangnya masih sadar. Wajahnya yang cantik tampak murung, dua buli rair mata membasahi pipinya. Kecantikannya semakin mempesona, bak bunga-bunga yang mekar di pagi hari. Tanpa dapat ditahan lagi, Liang Fuyong menarik nafas panjang. Usia lociampu sudah cukup tua, ternyata masih tidak tahu malu bisa menyimpan keinginan untuk merusak sekuntum bunga yang baru mekar. Liang Fuyong sudah mendapat nasihat dari Tan Ki. Walaupun hanya beberapa hari, tetapi sudah mampu membedakan antara kebaikan dengan kejahatan. Hatinya menjadi sadar. Maka ketika mengucapkan kata-kata tadi, suaranya terdengar tegas dan mengandung kemuliaan hatinya tampaknya Oe Ye Kang merasa sindiran Liang Fuyong barusan benar-benar di luar dugaan. Dia jadi tertegun sekian lama kemudian membentak dengan ada marah. Tutup mulut mulengan kirinya terangkat, dengan gerakan secepat kilat, dia menggerakan tangannya menggampar. Kaki Liang Fuyong sampai goyah terkena pukulannya, dia tergetar mundur dua langkah. Pipi sebelah kirinya langsung merah membengkak dan terlihat bekas guratan telapak tangan. Sejak dilahirkan oleh ibunya, Liang Fuyong mana pernah ditampar orang. Kali ini mendapat pukulan Oe Ye Kang, dia jadi tertegun beberapa saat. Hatinya terasa perih dan tanpa ditahan lagi, air matanya mengalir turun dengan deras membasai pipinya. Tetapi dengan keras hati dia menggertakan giginya, dia berusaha untuk tidak mengeluarkan suara ratapan atau isak tangis sedikit juga. Malah dia memeranikan dirinya berkata, Adik ini masih muda. Hatinya polos dan ruguh. Jiwanya masih belum mengerti kekocoran manusia yang licik seperti dirimu. Kalau kau sampai mencemarkan kesucian dirinya, bukankah berarti kau menghancurkan kebahagiaannya seumur hidup? Kalau kau memang menginginkannya, mengapa tidak mengincar diriku saja kau kira aku tidak berani bentak Oe Ye Kang? Tubuhnya berkelebat, sembari melangkahkan kaki, lengannya terulur. Sekali loncat dia langsung memeluk pinggang Liang Fuyong yang ramping dan menatapnya lekat-lekat. Dari sinar matanya terpancar kebuasan serta kekalapan seekor binatang yang kelaparan. Sinar itu demikian menakutkan. Liang Fuyong merasa hatinya tercekat, kaki tangannya menjadi dingin seketika. Hatinya sadar bahwa segelombang badai topan akan melanda dirinya. Tidak mungkin baginya untuk menghindarkan diri. Dengan panik dia memejamkan matanya erat-erat. Dua butir air mat coba mutiara justru berderai lagi pada saat seperti ini. Mei Ling dalam keadaan tertotok, tubuhnya terasa lemas dan ngilu. Dia tidak dapat bergerak sama sekali. Matanya melibat Oe Ye Kang memeluk cici yang dia tidak tahu siapa namanya itu. Baru saja dia membuka mulut dengan maksud ingin mencaci maki, Tiba-tiba dia melihat Oe Ye Kang menundukkan wajahnya dan mencium cici tersebut dengan buas. Hatinya terperanjat sekali, cepat-cepat dia memalingkan wajahnya ke tempat lain. Wajahnya mendadak menjadi panas. Dia merasa jengah sekaligus benci. Begitu dia memalingkan wajahnya, Tiba-tiba terasa serangkum angin yang kuat menerjang ke arahnya Dan tahu-tahu tubuhnya sudah ditendang oleh Oe Ye Kang sehingga menggelinding keluar dari kamar. Terdengar suara alat rahasia menimbulkan bunyi yang berderak-derak. Dua bilah pintu rahasia yang terbuat dari besi merapat perlahan-lahan. Mei Ling jadi tergetar oleh perubahan yang mendadak ini. Untuk sesaat dia menjadi bingung tidak karuhan. Ketika lambat laun dia mengerti maksud serta keinginan Oe Ye Kang, Bayangan Liang Feng Yong sudah lenyap di balik pintu besi tersebut. Tanpa dapat ditahan lagi, Dia segera menangis meraung-raung tiba-tiba terlihat bayangan berkelebat, Tan Ki sudah menerjang ke tempat itu. Tampak mimik wajahnya menyiratkan penderitaan yang luar biasa. Dia sama sekali tidak memperdulikan Mei Ling. Menghambur sampai di depan pintu, Dia langsung mengulurkan tangannya mendorong. Jangan kata terbuka, bergeming saja tidak. Pada saat itu dia baru merasa tangannya terasa dingin. Tentu saja dia terkejut setengah mati. Sekarang dia baru melihat kalau pintu itu terbuat dari besi yang kokoh dan tebal. Dalam waktu yang bersamaan, harapannya yang mengebu-gebu untuk menolong Liang Feng Yong hampir surut secara keseluruhan. Hidungnya terasa perih, air matanya pun berderai. Rupanya Tan Ki berhasil menghilangkan pengaruh obat yang diberikan Oe Ye Kang dengan ilmu pernafasan yang kuncinya diberitahukan oleh Liang Feng Yong. Mula-mula dia mengalami kesulitan. Beberapa kali dia mencoba namun tidak terlihat hasilnya. Justru pada saat itulah dia mendengar jeritan Liang Feng Yong. Dia segera tahu sesuatu yang tidak beres sedang berlangsung, juga tidak tahu dari mana datangnya kekuatan. Dia memberontak sekuatnya dan langsung menerjang keluar. Sayangnya pengaruh obat yang diberikan Oe Ye Kang tidak hilang secara tuntas. Tenaganya hanya cukup kuat untuk berlari. Dia tahu apa yang dilakukan oleh Liang Feng Yong adalah pengorbanan dirinya untuk menolong Mei Ling dari Aib. Perbuatannya ini membuat orang menaruh hormat padanya. Tetapi memikirkan perempuan itu yang masih terkurung di dalam kamar dan apa yang akan dilakukan Oe Ye Kang kepadanya, darah dalam tubuh Tan Ki seakan bergejolak. Hatinya terasa sedih dan sakit. Dia juga merasa kebencian memenuhi kalbunya. Meskipun Mei Ling adalah gadis pujaannya, tetapi pada saat ini dia tidak memperdulikannya lagi. Setelah mengetahui bahwa kedua belah pintu tersebut terbuat dari bahan besi, dia tertegun sejenak, tiba-tiba dia membuka mulut dan berteriak sekeras-kerasnya, Cici, Cici, apakah kau mendengar perkataanku dalam keadaan panik serta sakit hati? Suara teriakannya menjadi semakin keras dan nyaring, memecahkan keheningan seluruh ruangan dan bahkan bergema kemana-mana. Setelah berteriak satu kali, suasana di dalam kamar itu tetap sunyi-senyap. Tidak terdengar sahutan dari Liang Feng Yong. Semacam firasat buruk melintas di hati kecil Tan Ki. Tanpa terasa tubuhnya jadi menggigil. Dia berteriak sekali lagi, Cici, jawablah, aku Tan Ki tetap tidak ada sahutan dari dalam kamar. Tiba-tiba Mei Ling juga merasa telah terjadi sesuatu yang tidak beres, air matanya tidak tertahankan lagi. Dia menangis terseduh-seduh. Rata panisak tangis menambah kepedihan suasana di luar kamar. Hati Tan Ki semakin panik. Dengan kalap dia terus berteriak, Cici, Cici, dengarlah ucapanku. Jangan biarkan tua bangka itu menghinamu nafasnya mulai tersengal-sengal. Namun dia tidak berhenti. Dia seakan takut Liang Feng Yong tidak mendengarkan kata-katanya. Cici, apakah kau mendengarkan kata-kataku? Cici, apakah kau dengar air mata mengiringi suara teriakannya? Dia menggerakkan sepasang kepalan tangannya dan memukul pintu besi tersebut. Blam! 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 Suara gedoran itu bagai irama kepedihan yang menyayat hati Mei Ling. Pintu besi itu juga menjadi batas antara dua alam. Tan Ki menjadi kalap. Tingkah lakunya seperti orang yang tidak waras lagi. Dia terus berteriak, menggedor, meraung-raung. Cici, jangan biarkan tua bangka itu menghinamu. Cici, jangan biarkan tua bangka itu melakukan hal yang tidak senonoh kepadamu dalam keadaan yang kacau dan bising itu, sayup-sayup terdengar isak tangis berkumandang dari dalam kamar. Tan Ki merasa hatinya pedih tidak terkira. Keringat dan air mata membaur menjadi satu membasai pipinya. Suaranya semakin lama semakin parau, tetapi dia terus meneriakan kata-kata yang sama. Jangan biarkan dia menghinamu. Jangan biarkan dia menghinamu dia sudah kehilangan ilmu selatnya. Tenaga dalamnya hampir lenyap. Sepasang kepalan tangannya yang terus menggedor pintu besi tersebut hanya timbul dari emosinya yang luap-luap. Sampai saat itu, sepasang kepalan tangannya sudah merah membengkak, tetapi perasaan Tan Ki seakan menjadi kebal. Dia tidak merasa sakit sedikitpun. Hatinya lah yang sakit. Akhirnya dia terkulai dan duduk di atas tanah. Tampangnya kusut. Penderitaannya tersirat jelas di wajah. Dia juga tampak lelah sekali, perlahan-lahan dia menyandar pada pintu besi dan mengalirkan air matuk kepedihan. Tiba-tiba, serangkum suara tawa yang keras dan panjang berkumandang dari dalam kamar. Kemudian dia disusul dengan jeritan histeris Liang Feng Yong. Setelah itu hening kembali. Setelah mendengar suara jeritan Liang Feng Yong barusan, benak Tan Ki bagai disengat aliran listrik. Otaknya seperti pecah berhamburan seiring dengan suara tersebut. Untuk sesaat dia menjadi termangu-mangu, habislah sudah.